Nah, di Indonesia bagaimana urgensi mujahidin? Indonesia hasil perjuangan mujahidin. Jadi Indonesia tidak boleh memusuhi mujahidin. Kenapa? Pasukan Imam Bonjol itu mujahidin. Belum pernah pasukan Imam Bonjol sebut teknik pengadal. Pasukan Imam Bonjol itu mujahidin. Pasukan di Penegoro mujahidin. Pasukan Tegu Umar mujahidin. Pasukan Cuk Nyakdin mujahidin. Pasukan yang menumpas Belanda penjajah sebelum kemerdekaan adalah mujahidin. Jadi Indonesia ini adalah hasil perjuangan mujahidin. Dan tidak akan pernah mungkin mujahidin menghancurkan Indonesia. Maka seharusnya kita ingin menjernihkan pandangan aparat keamanan kepada majlis mujahidin. Majlis mujahidin siap berjuang di Indonesia tanpa digaji. Untuk mempertahankan NKRI. Dan kalau kapan saja mujahidin dibutuhkan insya Allah. Kenapa? Karena mujahidin berbeda dengan... Ini mujahidin ini berbasis akidah. Berbasis keikhlasan. Berbasis ketaatan kepada Allah dan dosulnya. Maka hal ini adalah benteng yang terkuat di Indonesia. Irak punya pesukan kuat di zaman Saddam Hussein. Ketika Saddam Hussein ditangkap tentara-tentara Irak menyamar jadi tukang semir, pedagang asongan, takut mengaku sebagai tentara. Kenapa? Karena Saddam Hussein gaji sudah tidak ada. Mana mau gaji tidak ada, risiko mati. Tidak ada. Maka muncul mujahidin di Irak yang menjadi basis kekuatan yang melindungi masyarakat. Nah untuk itu di Indonesia semestinya negara Indonesia ini harus berperilaku baik kepada mujahidin. Dan mujahidin insya Allah siap membentengi negeri ini. Kalaupun bubar negeri ini, mujahidin akan tetap berjuang tanpa komando siapapun. Dan tanpa gaji dari siapapun. Maka TNI harus cerdas bahwa sebenarnya basis kekuatan, subtansi kekuatan negeri ini ada di tangan mujahidin. Saya jamin itu.